Intro Sahabat Kompas.com Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami dugaan adanya tindak pidana korupsi terkait kasus kepemilikan tambang emas ilegal yang melibatkan Oknum Polisi Brip2HSB. Pelaksana tugas jurubicara penindakan KPK, Ali Fikri, menuturkan bahwa saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Utara untuk melacak aset milik HSB. Terlebih, KPK telah memiliki pengalaman mengusut kasus dugaan korupsi di bidang sumber daya alam, sehingga harapannya KPK bisa mengusut tuntas kasus ini. Selain itu, saat ini KPK juga telah memiliki unit forensik akunting pada Direktorat Deteksi dan Analisis yang dapat menghitung kerugian negara terkait perkara Brip2HSB ini. Dengan demikian, KPK akan mendalami potensi adanya dugaan korupsi terkait kasus penambangan ilegal dengan melakukan pelacakan aset para tersangka. Diberitakan sebelumnya, Brip2HSB ditangkap karena diduga terlibat penambangan emas ilegal di Desa Sekatak Buji, Kalimantan Utara. Sejumlah barang bukti turut diamankan di antaranya 3 unit eskavator, 2 unit mobil truk, 4 drum berisi cyanida, dan 5 karbon perendaman.